hai oke guys balik lagi di channel air ya Nah jadi di video kali ini saya akan buat konten tutorial lagi ya tutorial edit foto nah disini saya sudah menyiapkan satu file foto ori ya ini file foto ori Nah jadi disini saya akan memberikan ke kalian filter atau settingan efek ya jadi saya tidak akan apa mengajakannya dari awalnya tapi disini saya akan memberikan settingan settingan saja ya jadi kalian bisa catat ataupun kalian bisa langsung screenshot settingannya oke nah jadi kita langsung saja ke videonya ya Nah untuk tahap pertama tuh kalian harus memiliki satu file foto ori ya hari foto ori disini saya saya sudah menyiapkannya jadi setelah itu kita masuk ke presidenya disini saya sudah menyiapkan foto preset nama presidenya mode color ya emot color di presidenya seperti ini Oke ini jadi ini sesudah dipasangkan dan ini sesudah ya oke nah jadi kita langsung masuk ke settingannya saja sini kalian bisa langsung screenshot ya atau kalian mencet atau Nah kita berlalu mulai dari pencet nah disini untuk pencetnya itu 0,18 ya setelah dan untuk kontrasnya itu min 11 highlight nya min 49 dan untuk bayangannya dia 17 ya warna putih itu min 6 dan hitam 39 oke kalian bisa langsung catat ataupun kalian bisa langsung screenshot sekarang kita masuk ke masuk ke kurva ya di atas paling pojok sebelah kanan atas ya ini kurva nah disini untuk warna kita beralih ke warna putih dulu ya nah disini untuk warna putih seperti ini settingan kurvanya ya kalian bisa ya sudah kita akan beralih ke warna putih dulu ya sudah kita akan beralih ke warna hijau nah disini untuk warna hijau seperti ini modal kurvanya ya settingan kurvanya oke sudah kita akan beralih lagi ke warna hijau warna biru oke kalian bisa lihat warna biru settingannya seperti ini untuk kurvanya nah jika kalian sudah sekarang catat-catat kalian klik ke selesai oke sudah kita beralih lagi ke warna ya ke bagian warna nah disini kronanya itu dia min 18 ya dan ke jumlahnya itu 1 min 18 ya dan ke jumlahnya itu 1 min 18 ya dan ke jumlahnya itu 1 min min 18 16 oke kita masuk lagi beralih ke warna orange ya nah disini untuk warna orange itu warnanya gaya 3 dan untuk ke jumlahannya juga 3 luminasinya itu 4 oke karena langsung catat aja terus kita beralih ke warna kuning nah disini untuk warna kuning itu warnanya itu min 16 ya dan untuk kejumlahannya min 38 luminasinya min 28 luminasinya 0 oke kalian langsung screen saja sudah kita beralih ke warna hijau nah disini warna paling penting yang untuk warna hijaunya karena ini warna background atau warna daunan sini warna paling penting ya nah disini untuk kronenya itu min 28 eh runanya 28 ya dan ke jumlahnya min 38 luminasinya ke jumlahnya min 38 luminasinya naik ke jumlahnya min 38 luminasinya naik ke 15 ya sudah kita beralih lagi ke warna warna biru tuh nah disini untuk warna birunya runanya juga tuh nol ya dan kejumlahannya ke jumlahnya min 5 dan luminasinya sendiri itu 15 juga ya jika sudah kita beralih ke warna ungu ya nah disini untuk warna ungunya itu itu runanya 4 ya dan ke jumlahnya 12 dan untuk luminasinya nol ya jika sudah kita masuk lagi ke warna terakhir yaitu warna pink nah untuk diwarna pink sini ini ronanya itu 30 ya dan ke jumlahnya min 18 luminasinya itu 8 oke jika sudah kita klik ke selesai ya jadi seperti ini ini hasilnya ya ini sebelum dan ini sudah oke jadi eh setiapnya seperti itu ya jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan hasil foto kalian ya Oh ya lupa dan untuk settingan detailnya ya sini detail disini juga paling penting detail detail untuk detail untuk detailnya itu min 28 ya 28 yang menajem detailnya oke terus kita masuk lagi ke satu settingnya ya aku lupa tadi tuh settingannya disini ya di efek ya nah disini disini paling penting ya di efek kita masuk ke spliton nah disini nah disini untuk highlightnya itu es ya atau 6-0 terus untuk bayangannya H47 ya dan esnya 26 nah untuk kesimbangannya seperti ini kalian bisa langsung screenshot kalian catat ya oke jika sudah kalian klik selesai klik selesai oke oke jadi untuk settingannya itu saja ya jadi ini sebelum dan sesudah ya oke jika sudah kalian bisa langsung save presetnya atau kalian salin ya kita coba salin dan kita trakon ke foto yang lainnya ya nah disini saya kemudiannya ke foto ini ya terus kita tempelkan nah jadi seperti ini efeknya ya oke tutorial kali ini sampai di sini ya sampai kita ketemu di video selanjutnya oke 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 selamat menikmati